Salah kamu tapi susah pelayanan saya kepada masyarakat Bagaimana jarak kejadiannya kamu? Masa IGD kamu buka sampai jam 5? Jadi kalau masyarakat sini, jam 6 sore aja mau mati-mati aja lah Kami gak cukup lagi begitu Kan udah saya perintahkan, kamu ada gak? Kenapa gak aku laksanakan? Kenapa surat ini yang mau pakai? Surat apa ini? Ini kan artinya yang jagat, bukan IGD Ini kan maksudnya diriakan dinasnya kamu Bukannya IGD Kamu sekolahnya di mana? Masa kamu menaksirkannya ini? Ini jam dinasnya, bukan IGD Itu 4 jam Kan saya instruksikan kemarin jamat Mana serial tu? Kan saya instruksikan semua kapus kemarin Kalau ada 4 orang stand-by Jangankan hari hari biasa Sabtu minggu aja 4 orang harus stand-by saya bilang Kamu menaksirkannya ini Ini ingat ini bidang desa Ini IGD harus tembak 4 orang Kegajiannya jam 5 Siapa yang minta ini apa? Siapa? Kenapa? Kenapa anda urusannya? Sama kan ada warna Ini nggak ada warna Jadi berbantu-berbantu sudah setengah jam Nah disidurkan 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 Jadi pelayanannya disanya sama dokter Sama teman-teman sendiri Katanya tidak menyumap dia Waktu jam kerjaan Yang bilang ya, pasien siapa? Waktu jam kerja Bukan ada yang siapa orang yang ngomong Jelas Ini ketidak pelayanan ikutan soron yang hancur Masa IGD kamu bilang jam 5 Kamu udah nggak bisa kerja lagi Serahkan perintah saya Kamu ada nggak waktu saya panggil di Keteropati? Apa perintah saya? Nah kenapa kali ini kamu bilang cuma sepanjang 5 sore? Waktu itu saya nggak bilang sepanjang 5 sore pak Jadi waktu teman-teman yang nggak ngangat Pengapakan surat ini pak Yang bilang kalau ini Ternyata surat ini keluar Yang teman-teman menelakkan Katanya Oh Kita tuh dinas sampai jam sesuai dengan surat ini pak Ini tanggal berapa dia bikin? Tanggal 20 April nih pak 2021 Tapi ini kan dinas Kalau orang stand back disini kan tetap harus ada 24 jam Di mana-mana di dunia yang namanya IGD itu 24 jam Jadi mohon jijik pak Orang hari kami salah dalam pengaktian Salah kamu tapi susah pelayanan saya Banyak masyarakat Masa IGD kemuka sampai jam 5 Jadi kalau jam masyarakat disini Dia ulang sore aja mau mati-mati aja lah Kami nggak tugas lagi begitu Kan udah saya perintahkan kamu ada nggak? Ada nggak Kenapa nggak aku laksanakan? Kenapa surat ini yang mau paksai? Biar apa ini? Orang yang kelakar ini itu udah terbaring dibawa oleh masyarakat Duduk disitu Ini warung-warung kan banyak Duduk orang disitu Lalu dikotong-kotong ada yang jawab Lalu ada yang Siapa yang beritahuannya gimana? Orang ini keluar Ada bidan Bidan nolak Alasannya di luar jam dinas dia Dia dinas cuma sampai jam 2 siang Jam 5 sore Pada ini UBD Tugas mereka hanya sampai jam 5 siang Saya nggak ngerti dasarnya apa Karena saya ngeliat memang Mohon maaf Tingkat pelayanan kompetensi solo Berdasarkan umur semeni memang paling hancur Bahkan menurut tim RPJMD kemarin Kita kemiskinan kita itu nomor 2 Di Sumatera Barat Yang paling miskin Ekonomi kita Pendidikan kita Servis kita Semua hancur Karena memang selama ini Nggak ada yang peduli ya Ini yang mereka yang saya sedi Makanya ASN ini Semua dia nggak peduli Kenapa? Selalu dilindungi oleh atasan Dan saya nggak tahu apa Dia dapat yang 4 siang Kenapa? Mungkin kenapa? Kenapa dulu bidan desa Di kampung lutan tanah Jadi kapus Yang 4 yang bagus Kena kedekatan dengan si ini Ketekatan dengan si itu Jadi ini yang terjadi di Solo ini Selama ini Jadi pemerintah yang lama ini Memiliki itu yang bikin hancur Kabupaten Solo Maka saya sedih sekali ya Agak Kesel saya Padahal saya sebagai putra daerah Inginnya Solo ini bangkit Bagus Mereka nggak mau Ini ada surat di tadi itu Siapa yang kena surat Pernyataan Tidak mau tugas Di tanah tangani Inilah birokrasi lingkaran setan semuanya Ini yang saya sedihkan ya Makanya banyak daerah Dari saya ini Nggak bisa maju Karena terlalu banyak birokrasi Ada surat menolak untuk kerja Ini yang repot yang kayak kayak begini Ini menolak untuk kerja Yang namanya UGD Kuskesmas harus stand by Bahkan saya sudah minta mereka Agar menyiapkan Siapkan dana Kan pemerintah Pak Presiden Sudah memerintahkan kita Refocusing Anggaran untuk Antisipasi bencana Kita anggarkan banyak Solo aja dapat 86 miliar Sudah saya anggarkan Untuk kesehatan masyarakat saya disini Mencegah terjadi Refocusing apa Covid ini Sudah saya anggarkan Mereka bebas untuk melakukan Duk di kucing Tapi mereka nggak ada yang peduli Lihat di surat ini Menolak Untuk kerja Dan nggak ada tindakan apa-apa Dengan gagah lagi nih Pakai matrai lagi Pakai matrai untuk nolak kerja ASN ini Menolak dua kerja Pakai matrai Tindakan reatasan Nggak ada sama sekali Saya lihat di kapus-kapus ini Semuanya bermasalah Karena harusnya kan disini Pusat pelayanan masyarakat kesehatan Utamanya kan Kalau masyarakat udah sehat kan Ini kalau masyarakat sakit Semuanya gimana Aduh saya sedih Nih Semua tanah tangan Hebat ini ASN tanah tangan Nolak untuk kerja Tapi tidak Tindakan reatasan Pakai matrai TU-nya lagi yang Intratangan ini semua Ini yang terjadi di kampung saya Saya mohon kawan-kawan media Tolong dibantu saya Dan saya orangnya Memang seperti ini Tegas saja Nilai ta'alah semuanya Untuk rakyat saya Dan saya nggak mau mendengar Kalau ada rakyat saya yang susah Lalu dipermainkan oleh ASN ini Lapor kepada saya Ya Saya siap Mendidikan Memberikan lantunya apa Kepada mereka Kalau memang rakyat Ini kesewakan oleh mereka ini semua Dan saya Terus terang Selaku Bupati Mohon maaf Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solo Khususnya Masyarakat yang lewat disini Jalan nasional semuanya Atas pelayanan Dilakukan oleh Uskesmas Tanjung Mingkung ini Dan insya Allah Saya berjanji Ini tidak akan pernah terjadi lagi Dan saya sudah instruksikan Kepada kabar pengeritaan Dan saya sudah pandai juga Sekedar tadi Akan ini Akan jadi perjimbangan bagi kami Dan siap-siap Memberikan sanksi yang tegas Pada orang-orang ini